Menjadi pasangan gelap seseorang, kan sebenernya itu gak enak banget ya She can get anything she wants itu sebenernya Tapi ya itu dia, kadang-kadang cinta kan bikin kita agak-agak bodoh Ini kayaknya Chico gak bisa apa gak mau ini sebenernya Begitu tahu ada Asti, Tatiana Cuman kita emang jarang ada scene bareng juga sebenernya ya Si scene bong-nya juga kayak gak pernah terlalu... Bentar deh Loon, gue mau nanya lagi Ini kebetulan kan gue ada pelan mau keluar kota kan? Ada mau pesan tiket Tadi gimana yang lo bilang reschedule plus itu? Oh itu mah, jadi gini gampang banget Nih, kamu buka aja nih Traveloka nih Kamu buka kan Terus kamu disini setiap mau beli tiket pesawat di Traveloka Jadi make sure kamu harus cek detail pesawatnya Jadi kalau udah dicek, terus pastiin di tab nih Pack, ada namanya reschedule info Jadi kalau misalkan mau ada perubahan Kamu gak usah khawatir kalau mau ganti destinasi, waktu, penerbangan, semuanya Sampai ganti maskapnya juga bisa nih di reschedule plus Yang pastinya di Traveloka Nah ini bisa diubah dalam waktu 5 menit 5 menit? Sesimpel itu Jadi ini bisa ngebantu banget Jadi kalau misalkan, eh salah, eh langsung ganti Tanpa kita perlu berpikir kalau... Biasanya kan kalau udah ke-issue, gak ada tuh tenggang waktu Iya bener-bener Kalau ini harus di tab, langsung bisa kamu ganti dalam 5 menit Oke Kita lanjut lagi, mohon maaf ya guys Ada sedikit info Siapa tau mau pergi juga kan? Perlu reschedule plus di Traveloka By the way ya, aku kemarin scrolling Instagram Oh ini cerita... Bener-bener, aku sekarang Instagram aku tergelek gitu Tergelek Kayak ada kedondongnya gitu ya Dengan ada postingan kamu Siti gitu Yang mana? Ada, kamu nge-post loh Yang mana? Kamu ini, diduain sama suami kamu Oh aku nge-post Aku dokter ya Aku jadi dokter Ternyata gue dokter lo nih, ampun Ternyata dokter ya Ternyata ya Selama ini Selama ini Aku kan ngeliat kamu nge-posting kamu Ada Gium ini, nemuin itu Hmm Oh Ini tanda-tandanya nih ya Apakah Rasanya apa? Kamu sebagai istri nih Karena ternyata Asti baru ini ya Mau launching series terbaru ya Series terbaru mereka Judulnya adalah Pendua Pendua Ini nih, makanya kita bahas perselingkuhan Self-explanatory Iya Tapi kayaknya masih banyak rahasia sebenernya tentang series ini Bener Kita pengen tau siapa yang jadi korban perselingkuhan Di series ini Huh? Asti ya Pasti ya Pasti ya Pasti ya Pasti ya Pasti ya Karena kalo tadi kan ditanya Pernah menyelingkuh gak ada ini Iya Kalo kita tanya seriesnya Siapa yang menyelingkuhi kamu Mana orangnya Tidak ada Orangnya gak ada Gakut dikeroyok ya Gakut dikeroyok Gakut dikeroyok Makanya gue Chiko Yes Dia menjadi suami Chiko plays my husband Oke Yang ternyata Asti perannya sebagai Oke Saya berperan sebagai dokter Sekar Arma Jaya Yang adalah Brilliant woman Dia dokter Dia internese Dan sangat di Apa ya Di respect lah ya Di Jakarta ini She is very independent She is strong Hard headed And in a way She's a Leo By the way Anyway sama Birgo Are you a Virgo or a Leo? Birgo tapi Nge-rembet Ada sedikit Leo nya ya Awal Gue menggunanya Leo Anyways Mirip kayaknya ya Anyway Jadi si dokter Sekar ini Seemingly have a very perfect life Perfect relationship Perfect marriage Perfect Anak Anak Laki-laki Tinggalnya di sebuah Rumah mewah Wah kawasan yang Elite Semuanya sempurna Terlihat sempurna Tapi ternyata Miss Bella Comes into her life Oh Maaf ya Tatiana sebagai Bella Bella Rijanto Bella Rijanto Bella Rijanto Ini ceritanya Anak orang kaya Apa ya She is very passionate About fashion Sampai dia Kuliah ke Paris Untuk Belajar fashion Dan kemudian pas balik Punya Brandnya sendiri Dan tiba-tiba Dia bertemu dengan Ivan Dan terjadilah Hubungan mereka ini Oke Oke Berlanjutlah hubungannya Mungkin sebenarnya Kalau kita flashback sedikit Ke 2020 Indonesia ini sempat digemparkan Oleh series Drakor lah ya Korea Itu namanya World of America Yes Ini ada Tasi Atau Gimana Sama kalau gak salah Di Inggris ya Juga ada ya Dr. Foster Yes Jadi mendua adalah It's an official adaptation Of Dr. Foster From BBC Demikian juga The World of the Married Sebetulnya Yang dari Korea Jadi memang BBC ini Dr. Foster sudah diadaptasi Di beberapa negara Negara Oh Yang paling populer adalah Korea Yang ternyata jadi Tontonan ibu-ibu Semasa pandemi Saya nonton Saya emosi Saya emosi Emosi sama Dakyu Sama TO nya juga Ya kan Yang paling kamu suka Scene mana Aaaaaa Aku tahu Scene bales dendam Sama Aaaaaa Jadi ternyata ibu-ibu ini bisa living vicariously through Dr. G ya Iya Relatable ya Relatable Tapi ini boleh diomongin gak sih Yang Korea Ini scene favorit Eike yang Korea ya Kan kita gak tahu Mungkin pasti ada perbedaannya Nah kita sebelum lanjut ke yang adaptasi Indonesia Yang paling Eike suka makan malam Nek Hah? Hmmmm Sementara yang laki-laki semuanya Terus dia cabut Iya bener Itu Bener Itu kayaknya kelas banget ya Kelas tapi Revenge gitu loh Gitu Iya Ya kan Menggemparkan Tapi bentar nih Kita berdua kan nonton Kalian tuh nonton gak? Nonton gak sih? Nonton Nonton? 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 Sampe abis? Emosi juga? Enggak Enggak Kenapa gak dihabisin? Karena terlalu Terlalu Apa ya gak tahu Kenapa kayak Tapi abis Abis setengah gitu Jadi udah Konfliknya udah Udah kelar terus yang udah kedua Ya udah gitu deh pokoknya Kamu nonton? Nah Jadi aku udah tahu Soal the world of the married itu Dari ya pas awal pandemi Ketika semua orang nonton Terus gak kuat nontonnya Oh Sempet nonton? Sempet nonton Dua episode Terus kayak udah udah gak bisa nih Gak kuat kenapa? Karena terlalu menyakit kan? Ya kan kita lagi pandemi lumayan stress juga ya Dikasih tonton Kayak gitu tuh kayak Gak bikin bahagia ya Kayaknya nih Gitu 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 kayaknya Iya Tapi terus pas ditawarin proyek ini Aku baru tahu ternyata Oh the world of the married itu adaptasi dari Dr. Foster Akhirnya aku lebih tertarik untuk nonton versi BBC nya Which I like a lot more Jadi Tapi nonton dua-duanya Gak Nonton dua-duanya Oke Kalau Morgan disini perannya sebagai apa nih? Sebagai Ada Ini anak satu Gary namanya Jadi dia itu adalah Ada di circle Ada di circle Ya Dr. Sekar Dr. Sekar Jadi Dr. Sekar kayak punya pasien Terus saya adalah pacarnya pasien itu Si Jenny nih Iya I see Oh tau-tau-tau 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 Yang nonton versi Korea semua gitu Computing Iya-iya bener-bener Langsung pikir-pikir Tadi gue sempet agak kayak Yang mana? Oh iya-iya Karena udah dua tahun Dramanya di ending banget Iya Ya kan? Bener-bener Tapi emang Semirip apa sih ini sama yang versi Korea atau Inggrisnya? Atau yang Inggrisnya? Sebenernya adaptasinya Ketika di develop sama The Showrunners Dan kebeneran Penulis skenario nya Sinar Ayu dan Dono Mereka berdua Imajinasinya cukup wild Tapi very grounded in Indonesian culture Hmm Jadi memang disesuaikan dengan kultur kita Dengan disesuaikan dengan budaya-budaya keluarga Indonesia tuh kayak gimana sih dengan kelas-kelas tertentu gitu Jadi Bukan Bisa dibilang kearifan lokal apa? Enggak ya? Mungkin iya kali ya Lebih dekat kali ya sama penonton Indonesia Pastinya harus diadaptasi juga dengan culture Indonesia kan Iya sama penontonnya Iya Kalau kan nanti gak nyambung gitu kan Ini apa ya gitu Tapi Itu juga sih yang bikin Dr. Foster ini sebenernya cerita yang sangat kaya Karena ternyata ketika Premis ini diadaptasi di berbagai negara Ya it works well gitu Oh Nah kentang itu masalah hati sih Isunya soalnya hot Gitu kan Ada dimana-mana gitu Dan sedihnya ya itu banyak yang mengalami juga Iya Dan gak cuman salah Dan gak cuman salah si yang menyelingkuhi ya Ya tapi kan kayak kalau series kan kita bisa menceritakan berbagai perspektif Iya Perspektif si Dr. Sekar Precisely Bella Or Ivan Jadi kita disini tuh sebenernya gak ada yang baik Gak ada yang jahat kayaknya ya Kayak kita sama-sama manusia aja Aku sih waktu nonton sih Aku gak berpihak kepada siapapun sih Karena yang aku suka tuh kayak Apa So real gitu loh Maksudnya realnya Black and white gitu kan Enggak Karena memang ya manusia ya Kenang hilang Tapi sebel sih sama cowoknya Enggak juga sih Gue bisa ngerti juga sih Iya ya Dari posisi cowoknya kenapa Nah tapi kalau dari Tatiana Hahaha Ini langsung paling sepanjang saat Hahaha Tatiana Hahaha Ini kan Ini kan karakter yang bisa dibilang sebenernya Kalau bahasa ininya lah Karakter yang akan Disebelin sama ibu-ibu Hmm Terutama Tatiana lah ya Iya Kenapa berani mengambil peran ini? Hmm Ya seru aja Hahaha Tapi ya gak tau sih sebenernya akan disebelin sama ibu-ibu atau enggak kan itu nanti tergantung penonton juga ya dengan interpretasi masing-masing gitu Kalaupun disebelin ya yaudahlah gitu aku udah harus siap sama resiko itu gitu kan Tapi buat aku sendiri ya menarik aja sih untuk eksplor suatu karakter yang baru dan bermain apa ya banyak adegan yang sangat di luar zona nyaman sih sebelumnya gitu Nah tapi menurut kamu ya tadi kan menarik banget kamu bilang karakter kamu ini anak orang kaya sekolah fashion di Paris Tiba-tiba ketemu Ivan Yes Suami orang Suami orang Suami orang Hmm Itu dia sih Itu kan sebenernya apa yang kurang dari seorang Bella gitu Sampai dia She can get anything she wants itu sebenernya Tapi ya itu dia kadang-kadang cinta kan bikin kita agak-agak bodoh Wow wow Gimana? Gimana? Bodoh Kayaknya itu tadi yang maksudnya Morgan bahwa perasaan nggak bisa dikontrol Iya itu Mungkin memberikan kenyamanan kali ya Tiba-tiba dateng kan Tiba-tiba dateng Tiba-tiba Itu kan kita nggak tahu Ya tapi kan kalau misalkan tiba-tiba dateng dan nggak bisa cocok ngobrolnya juga nggak enak Pasti otomatis nggak akan jadi kesiluhan kan gitu Tapi mungkin karena memang udah mencoba mencari kemana-mana tapi tidak menemukan Eh giranya menemukan lah Laki orang Laki zon Yang bikin nyaman gitu ya Makanya hati-hati kalau nyaman itu serem Jangan sampai terlalu nyaman ya Itu tipsnya ya Hati-hati Tapi di series ini jadi penasaran kan tadi dibilang agak dibikin kearifan lokal lah ya gitu Kalau perannya Tatiana skala nyebelin dari 1 sampai 10 nih Se nyebelin apa sih? Kayaknya agak susah ya kalau ditanya ke aku dan untuk aku bisa menilai itu sendiri Karena sejujurnya aku juga belum nonton semuanya sih Atau kamu deh kan kamu tahu nih karakternya Kamu sendiri sama karakter ini tuh sebel nggak? Gini ya aku pas pertama kali baca skrip tuh emang agak kesulitan untuk memposisikan diri aku sebagai dia gitu Karena karakter Bella ini menurut aku ya Young, she can have anything she wants gitu Kenapa sih dia nggak cari yang emang lebih sepadan sama dia aja gitu loh Kayak kenapa menurun menjadi pasangan gelap seseorang Kan sebenarnya itu nggak enak banget ya gitu Jadi di awal apa ya untuk develop karakter tuh kayak aku harus bisa empathize sama dia juga gitu Apa sih sebenarnya yang dirasain sama dia ya emang sejatuh cinta itu kali ya Sampai dia bisa tutup mata sama segala ketidaknyamanan dalam hubungan mereka gitu So, coming back to your question ya nggak tahu sih bisa 7, bisa 8, bisa Kadang-kadang bisa sangat menyenangkan loh Maksudnya bukan menyenangkan kondisinya ya Tapi maksudnya somehow kita bisa mengerti Kalau kan gue udah nonton yang sebelumnya ya makanya nggak tahu yang ini sih Di awal kan kita sebel banget Sebel banget Tapi di akhir-akhir ada momen-momen kita kayak Kayak ada kayak Oh gue nggak ngerti juga gitu Ternyata memang semua sudut pandang itu nggak bisa kita Kita apa ya Kita judge hanya dalam Satu kali Melihat gitu Nggak ada yang 100% salah 100% bener sih definitely Dan ini kan interaksi manusia itu kan sebenarnya ya Ya kayak tadi take two to take two to go Terus kompleks Ya banyak juga kadang-kadang apa yang kita tidak temukan di Pasangannya Ternyata ada yang bisa dipenuhi disini Sehingga itu membuat apa Tadi Nggak bisa menolak ya Nggak bisa menolak saat Karena kan nggak ada manual booknya kan Kalau hubungan manusia gitu Emang harus dijalankin Terus kita juga nggak bisa memposisikan diri kita Kayak kalau misalnya temen cerita kita juga Ya paling kita advice-nya apa sih Sabar gitu Karena kita juga susah ya untuk memposisikan diri seperti itu Karena kalau kita nggak pernah ada disitu kita juga nggak tahu rasanya gitu Saya harap mereka mengikuti kita seperti ini di sekolah Hah? Ya Perhatian manusia Perhatian manusia Perhatian manusia Perhatian manusia Karena itu semua Kalau di Indonesia Mentoknya di karakter building doang Mentok diri sendiri tapi belum Itu benar Ya semua silis di Disupress gitu ya Disupress semuanya Nah Kalau Asi sendiri Kan Asi belum menikah ya Terus disini karakternya sebagai seseorang yang sudah menikah Sekian lama lagi Sekian lama Belumnya anak lagi Anaknya udah gede lagi Anaknya udah gede lagi Itu gimana tuh Ngebangun karakter Sekar ini Dokter Sekar ini I think this is the best part of acting that I really love Because Gue beneran bisa apa ya Berimajinasi dan ternyata melakukan hal-hal yang tidak mungkin gue lakukan di dunia nyata Tanpa dapet konsekuensinya Bener Kan peran We're role playing gitu kan Jadi sebenernya imajinasi itu Dan pada akhirnya banyak ngobrol sama orang-orang Banyak observe orang-orang Observe my own family misalnya Atau keluarga terdekat atau teman terdekat gitu Dan Disini I'm very lucky Karena pada dasarnya The BBC Writing Is already so brilliant Ya Dan The showrunners Di Mendua Mereka They really know what they're doing They really know what they're writing They really know Dr. Sekar They really know Bella They really know Ivan Jadi Kemis Bukan chemistry ya Dynamic Ketiganya tuh memang sudah ada di script Jadi sebenernya gak terlalu banyak Jadi lebih memudahkan kita untuk tinggal ngebentuk si karakternya lebih bulat lagi gitu Lebih bold gitu Lebih dipadetin aja gitu Karena secara scriptnya memang udah bagus banget gitu Udah jelas Siapa dia Latar belakangnya Apa Ya ya I totally agree Dan kayaknya Sereneng ya Kalo dapet cerita yang kayak gitu ya Dan pilihan-pilihan yang dipilih oleh Dr. Sekar tuh Itu berani Mening Gak selalu positif ya Bo Ya Kadang-kadang Negatif juga gitu Kayak Dominos efeknya tuh banyak Dan dominos efeknya ternyata yang Oh my God That's not a wise decision But that's what stories is all about Tapi kan dia manusia juga Exactly The journey Ini yang kita bisa ikuti dari Dr. Sekar tuh Dan gak cuma Sekar ya Jernihnya Sekar, Ivan, sama Bella tuh sangat kaya gitu Dan berlapis Jadi Karena seris Jadi We have that privilege of time Kita bisa tumbuh sama karakter-karakternya I think that's why the world of the married was so popular Karena pada waktu itu You want to grow with this character That's what That's the beauty about doing a series Banyak banget karakternya ya Dan masing-masing punya artnya sendiri So that's why it's so interesting Aku juga maksudnya Dan kita dengan-dengan Mencoba Apa ya Dengan isu ini Diselingkuhi Menyelingkuhi Sebenernya kan pasti Namanya rasa Dan Kalo disakiti Pasti gak ada yang enak ya Tapi somehow buat kalian jadi lebih Last judgmental gak sih? Hmm Legowo Legowo Kalo berhasil Kalo berhasil belajar ya Kalo berhasil belajar Kalo gak ya Resentful aja sih Kayaknya bitter aja gitu Gak sebel gitu Gak sebel gitu Iya Tapi apa sih pelajaran yang kalian dapat dari karakter masing-masing? I think in this particular series Gak cuma melulu soal relationship tentang suami istri Atau romantic relationship Tapi juga relationship dengan keluarga Dengan anak Dengan teman Dengan lingkungan Dengan pekerjaannya Gitu Karena disini Sekar sebetulnya In my opinion In my opinion She's married to Her work Yeah Not only her husband So what What that What does that come in place? How does that Apa ya? Harus berbagi komitmen gitu ya Iya Kenapa sampai jernihnya Sebegitu pekatnya gitu jadinya That's what really interesting about this series Karena bukan Gak melulu Oh Menikah Suaminya selingkuh Lalu hidupnya berantakan gitu Jadi memang banyak sekali aspek yang ada di dalam isinya gitu Tatiana? Kalo dari Bella Aku belajar Kalo emang udah mau sesuatu Kalo tuh ya Kejar terus sampe dapet Hahaha Gas Kasikan Gas Demi cinta Demi cinta Tapi gak sih Sebenernya ada pelajaran juga lah Kayak sebagai perempuan ya Kita juga harus tau positioning kita Kita harus tau our self worth Dan harus tau Kapan harus mengambil sikap gitu Menarik sih Menarik menarik Kayaknya semuanya bisa jadi Oh gue Tapi gue disitu Oh gak juga nih gue ini deh Jadi gitu Tapi yang jelas sebenernya disini Cewek-ceweknya lumayan sangar sih Sangar-sangar Perempuan perempuannya sangar-sangar Iya sih Iya sih Iya juga ya Kalo kamu Morgan? Ya Apa yang kamu Manusia itu tempatnya bikin salah Hahaha Dan manusia juga tempatnya untuk memakan ya Untuk memakan juga Hahaha Ini pelajaran bukan alasan Tanyaannya pelajaran bukan alasan Hahaha Tipis banget Tipis banget ya Tapi jadi pengen tau lebih lanjut sih Apalagi sih yang main selain kalian? Ada kami bertiga Ada Ciko of course The horrible Ivan Ada Ibu Widjawati Hmm Ada Bima Ada Winky Ada Bima Azriel Aku suka Yang jadi anak kamu danis He's amazing Future of generation Ada Karina Salim Oh Ada Jolin Jolin It's a huge Rame ya Sangol Ya karena sebenernya kan Secara universe nya juga gede ya Ya Dan film keluarga Iya Ada keluarga Sekar Ada tetangga Hahaha Ah iya aku baru inget tetangganya Iya kan Ternyata tetangganya juga Hahaha Iya kan Iya Adalah Adalah temen Ada Serdu Iya Kompleks kan Kompleks Kompleks Dan ternyata Maksudnya yang bisa kita tarik kesimpulan Itu adalah ya Masing-masing rumah tangga itu ternyata banyak menyimpan ceritanya sendiri-sendiri Iya Jadi walaupun yang terlihat tetangganya kayaknya hmm gitu Terlihat sempurna isinya belum tentu ya ternyata Ini berapa episode sih seriesnya? 8 8 episode Tayang kapan? 17 Desember 17 Desember di Disneymas Pas tuh lagi liburan tuh Pas liburan mau Natal tahun baru Wah Silahkan Kayaknya seminggu sekali Seminggu dua I think it's weekly Oke Gaya sabar ya Jadi selama sebulan ini Empat minggu Nah Keregetan Gue nunggu ini aja deh Kelar Kelar semua Baru nonton Binge Iya Kita bukan tim ongoing ya Suka gemes Gue sebenernya yang ini gue gak pernah nonton ongoing baru kali itu Gue nonton ongoing Biarnya sakin gemesnya Gak sabar gitu Bukan karena gue setiap melihat episode itu gitu Dan gue melihat scriptnya tuh bener kata Astrid tadi Terus gue melihat masing-masing karakter itu Reaksinya tuh kayak Kok kayak manusia yang ada di sekeliling gue aja ya gitu Kenapa sih harus reaktif? Udah lu respon aja gak usah reaktif gitu kan Iya gitu Tapi kan gak jadi cerita ya Iya Gak tapi sebenernya Sebenernya di lingkungan kita juga banyak yang reaktif kok Banyak Dengan hal-hal seperti ini gitu Jadi kayak pas gue ngelihat Gila nih Kok kayak Isinya deket banget ya gitu Soalnya sebenernya ada satu isu lagi yang menarik di Mendua di dunianya Dr. Sekar adalah ketika perempuan ada di position of power Iya Nah di belakang itu baru ke reveal Di belakang apa Mbak? Nanti potong aja Nanti potong-potong Jadi edit ya edit Spoiler itu Jadi memang ketika perempuan ada di position of power Memang ada fenomenanya gitu Mereka sebutnya kalau gak salah glass ceiling phenomenon Dimana ketika perempuan ada di position of power Kolega-kolega laki-lakinya mendadak Apa ya Meragukan dia karena dia perempuan Lo yakin lo bisa ada di sini Lo gak akan kepengaruh hormon Nanti kalau anak lo butuh ini gimana nanti Selalu ya Jadi itu juga It play That issue plays a big part of Of how Sekar is reactive To her world Which is mendua gitu Jadi So you just have to see this Dan juga menarik ya Harusnya ada Ciko ya Pengen dengar ya Iya Ini kayaknya Ciko gak bisa Apa gak mau ini sebenarnya Begitu tahu Ada pasti Tatiana Di confront nih Di confront nih Tapi bentar deh Kalian tuh selama syuting Di lokasi Sebelah-sebelahan gak? Enggak sih Enggak ya Kan perannya Cuman kita emang jarang Ada scene bareng juga sebenarnya ya Padahal itu cuma beberapa kali ya Jarang ketemu ya Tolongnya juga kayak gak pernah terlalu Oops Oops Gak pernah terlalu dilatih Maksudnya Jadi kayak Organik ya Organik banget sih Iya Mbak Prita itu sangat percaya Dengan building the base Jadi base-nya di build dulu Kita tahu siapa karakternya Lalu kita latih Adegan-adegan yang cukup biasa aja gitu Yang sehari-hari Tapi harus on point gitu Ketika itu udah dapat But Let the magic happen on set Ya, exactly She's the type of The first take director gitu Tapi emang first take tuh kadang-kadang Magic Magic Mesti diuleng Soalnya Tapi memang Karena syutingnya lama Kebeneran Jadwalnya gak ketemu Jadi emang karakter yang Sekar semuanya Sekar sendiri gitu Jadi pun ada tuh Tata Pertama Pagi Aku siang Atau kebalikannya gitu Jadi emang Gak ada gitu-gitu sih Kayaknya sekaja Dia dipikin gitu ya Takutnya kalo ketemu Panas gitu Suasana set nanti ya Di karakter terus gitu ya Coba 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 Terakhir nih buat Kalian Promo dan Kenapa sih temen-temen setia harus nonton sih Ya mungkin Tapi jangan karena Oh jangan karena ada kita Karena seru Itu standar Apa dong? Pake sesuatu yang Hint-hint yang kita harus tahu Yang hanya kalian yang tahu Tapi ada di Ih Kalau menurut gue Masing-masing penonton Akan bisa Menemui Satu poin nih yang Sangat relate dengan diri mereka Entah itu dari aspek mana Bisa jadi keluarga Bisa jadi pertemanan Bisa jadi dari romantik relationshipnya Atau dari Hubungan Orang tua dan anak Kena lah ya Bisa itu dokter sekar sama anaknya Atau Bella sama orang tuanya Atau Ivan sama orang tuanya Atau Sekar sama mertuanya Banyak loh Bener Ada mertua juga Ternyata Ada banyak hubungan Dan kita gak hanya bicara Soal mertua Keluarga Atau pertemanan Secara universal ya Spesifiknya Indonesia Spesifiknya Jakarta Spesifiknya Ya Jadi itu sangat Ehh Jelimet Bisa di kupas sih Sebenernya Disini Jadi Ya udah tayangnya di akhir tahun Pastinya kan Apa ya Disaat libur Banyak waktu kosong Ada waktu Tontonannya yang menghibur Karena menarik banget Untuk ngikutin Perkembangan Konflik Antara karakter-karakter Di series ini Oh Oke Kalau dari Morgan Dan yang Untuk Sam's Up aja Memang bener Kata Asi sama Tata Dan ini tuh Adalah series Walaupun di adaptasi Dari Dr. Foster Tapi ini ada Unsur karifan lokalnya Unsur buddha Indonesia Gitu Jadi ya Sangat Sayang ya Kalau dilewatin Oke Oke Kalau gitu 17 Desember berarti ya Desember ya Gak sabar ya Nanti kita nonton ya Kalau mau gemes-gemesan Tiap minggu nontonnya Ada bahan nge-tweet ya Iya Kalau mau gemes gemesan Ketersepkar Ini dong Gitu Nobar juga boleh Nobar Nobar Mungkin kalau nobar Ada support system gitu Nanti sama nobar Kayak Gitu tenang Nanti yang nobar Sesama istri-istri Tetangga Coami suami Gitu Bela-bela Generasi sekarang Maling viralin di tiktok Oh iya sih Ya gitu ya Apa React-react React-react React-reaction Oke Thank you banget nih Udah datang ke TSTOS Thank you Thank you for having us Untuk mendua Ya Dan juga mungkin buat teman-teman setia juga Kalau lagi nonton Jangan cuma nonton TSTOS Kita juga banyak program-program yang lain Kita juga punya Acara-acara seru yang lain Ada Boho Ada TES Experience Terus ada Travel Secrets Oke Thank you so much Sampai ketemu Bye 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 bye